Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, saya pikir kalian mungkin sudah familiar dengan matrix, bagaimana dengan product vectors dari matrix yang ekivalen dengan transformasi, di mana di sini adalah transformasi linier. Nah, jika saya punya matrix A, sama dengan matrix kolom V1, kemudian V2, sampai dengan Vn. Nah, jika di sini kita punya n kolom dan baris M, yaitu M kali n, nah, kita di sini akan dapat tentukan beberapa transformasi. Nah, transformasi yang dari Rn ke Rm. Nah, Rn adalah domain kita di sini, yang kita petakan ke Rm. Nah, jadi, transformasi dari X, misalkan di mana, ini sama dengan matrix A, tadi. Matrix A, nah, ini sama dengan matrix A dikalikan dengan sektor X. Nah, pertama kita tahu transformasi. Transformasi ini, bahwa kita punya fungsi, fungsi yang kita petakan. Nah, kita dapatkan transformasi. Nah, bagaimana jika kita punya Rn, di mana AX bagian dari Rn, ya, anggota dari Rn. Nah, ini kita bisa tulis X1 dikalikan V1 ditambah X2 kali V2, tambah sampai dengan Xn dikali Vn. Nah, ini adalah penjumlahan dari beberapa vektor kolom. Nah, setiap vektor kolom, V1, V2, sampai dengan Vn, adalah anggota dari matrix M kali N. Nah, ya, ini adalah anggota dari bilangan real, Rn. Jadi, jika kita tahu, ini adalah anggota dari Rn. Nah, bagaimana dengan AX? AX juga anggota Rn. Nah, kita bisa kalikan vektor X dengan A, dan kita petakan. Kita petakan dari Rn ke, kita petakan ke Rn. Nah, ini adalah Rn, kodomain kita. Nah, di sini kita tahu, anggota dari Rn, misalkan di sini ada X, ya. Titik X, vektor X di sini kita transformasikan ke Rn. Nah, di sini adalah anggota dari Rn, yang kita sebut misalkan tadi AX. Nah, jadi ini adalah transformasi kita. Nah, bagaimana definisi atau istilah dari fungsi yang kita transformasikan sebagai pemetaan dari satu ke yang lainnya. Nah, jadi, kita telah lihat sebelumnya, jika kita punya transformasi, transformasi dari vektor X1, X2, sampai dengan Xn, ini akan sama dengan kumpulan, maaf, ini akan sama dengan di sini kumpulan yang berasosiasi dengan vektor X1, X2, X3. Nah, jadi, jika saya punya matriks B, misalkan matriks yang sederhana, 2, min 1, 3, 4. Nah, kita akan transformasikan matriks ini. Nah, transformasi dari matriks B dari R2 ke R2. Nah, kita akan dapatkan transformasi dari X akan sama dengan matriks B dikalikan vektor X. Nah, ini akan sama dengan, ya, ini akan sama dengan 2, min 1, 3, 4, dikalikan dengan vektor X. Tadi, X1, X2. Nah, bagaimana ini? Ini akan sama dengan sektor yang lain, sektor yang lain pada kodomain R2. Jadi, di sini kita dapatkan 2 kali X1, 2 X1, ditambah min 1 kali X2, dikurang X2. Kemudian, ya, kita dapatkan baris kedua, yaitu 3 kali X1, 3 X1, ditambah 4 X2. Nah, ini mungkin sudah familiar kita lakukan. Kita dapatkan, kita dapatkan transformasi BX, transformasi X1, 2 X2, ini sama dengan 2 X1, dikurang X2, ditambah, maaf, koma, 3 X1, ditambah 4 X2. Nah, saya harap kalian di sini mengerti dengan perkalian matriks di sini, dari bentuk transformasi. Nah, dengan cara yang lain, kita tahu bahwa yang ini merupakan transformasi yang ini, ya. Nah, menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan perkalian sebuah matriks ini menjadi transformasi linier? Nah, bagaimana transformasi ini menjadi transformasi linier? Nah, T dari A tambah B, misalkan di sini, sama dengan transformasi A ditambah transformasi B. Nah, ini akan sama dengan, ya, transformasi C A, sama dengan C kali transformasi A. Nah, jadi, jika ini adalah dua syarat untuk transformasi linier. Nah, di sini kita lihat, kita akan buktikan, jika saya asumsikan di sini, ya, kita akan lihat perkalian matriks, jika saya punya matriks A, dikalikan beberapa vektor X, dan kita tahu, ini, ini akan ekivalen dengan, jika saya sebut di sini, saya punya matriks M kali N, maka di sini, maka di sini akan menjadi kolom vektor N, V1, V2, sampai dengan vektor kolom VN. Nah, kita punya, dikalikan dengan X1, X2, sampai dengan XN. Nah, perkalian ini, ya, perkalian vektor matriks, ini akan sama dengan X1 kali V1, Nah, ini adalah skalar dikalian vektor, kemudian X2, tambah V2, tambah XN, sampai dengan VN. Nah, ini adalah definisi perkalian vektor matriks. Nah, kemudian di sini, kita lihat, bahwa vektor ini anggota dari RM, yaitu M komponen. Nah, bagaimana jika matriks A, dari matriks M kali N, ya, matriks A, M kali N, kita kalikan dengan penjumlahan 2 vektor tadi, A tambah B, nah, ini sama dengan matriks A dikalikan A tambah B, A1 tambah B1, A2 tambah B2, sampai dengan AN tambah BN. Nah, kita bisa lihat di sini, oke, ini perkalian matriks, perkalian matriks, dengan vektor, penjumlahan vektor, bahwa kita dapatkan dot produk dari matriks, bisa dapatkan, ini menjadi perkalian A dengan vektor yang ini, jadi A1 tambah B1, dikalikan dengan matriks A, tadi adalah V1, kemudian tambah A2 tambah B2, dikalikan V2, sampai dengan tambah B1, tambah AN, tambah B2, sampai B2, sampai B2, sampai B2, kita bisa ganti ini, jadi, yang ini ekivalen dengan produk vektor. Nah, dari perkalian produk vektor Nah, jika ini bisa kita sederhanakan A1, V1 Nah, kita tambahkan dengan B1 kali V1 Tambah A2, V2 Tambah B2 kali V2 Sampai dengan AN, VN Tambah BN Nah, kita akan lihat di sini Yang ini, yang A1 dengan V1 Ya, maaf A1 kali V1 Tambah A2 kali V2 Sampai dengan AN kali VN Nah, ya, yang persamaan ini Oke, persamaan ini Kita gabungkan menjadi B1, V1 Tambah B2, V2 Tambah sampai dengan BN kali VN Nah, yang di sini Jadi, ini akan sama dengan Ini akan sama dengan Oke Kita tadi punya vektor kolom Ya, harus ingat tadi Kita punya vektor kolom A1, V1 Pada matriks A tadi Jadi, ini adalah matriks A Dikalikan dengan A1, A2 Sampai dengan AN Nah, ini adalah vektor A Sedangkan Ini ditambahkan Ini adalah matriks A Dikalikan vektor B B1, B2, B Sampai BN Ini adalah vektor B Nah, jadi di sini Kita lihat bahwa Penjumlahan dua vektor A dan B Kemudian mengalihkannya dengan vektor Maaf, dengan matriks Maka kita dapatkan di sini Matriks pertama Dikalikan vektor pertama Kemudian matriksnya Dikalikan vektor kedua Nah, seperti itu Kita tadi punya syarat yang pertama Nah, kita sekarang akan lihat Untuk kondisi yang kedua Kita punya C kali A1 Nah, mungkin kita lihat di sini Matriks A Matriks A Dikalikan vektor A Maaf Dikalikan vektor Ya, C kali A Ini sama dengan Ini akan sama dengan Matriks A Yaitu tadi matriks kolom V1, V2 Sampai dengan VN Ini matriks A Nah, bagaimana dengan C A? Ini adalah perkalian skalar dengan A Kita punya C A1 C A2 Sampai dengan C A N Nah, ini akan sama dengan Perkalian sebelumnya Yang di sini Nah, ini akan sama dengan C A1 Dikalikan vektor kolom V1 Ditambah C A2 Dikalikan V2 Kemudian Ditambahkan Sampai dengan C A N Dikali V N Ya, dikali V N Vektor V N Nah, jadi Di sini kita tahu Perkalian vektor Dengan Dengan ini Dengan skalar Kita dapat Lakukan perkalian biasa Ini sama dengan C Dikali A1 V1 Tambah C2 Maaf A2 V2 Tambah A N V N Nah, ini Tadi sama dengan Matrix A Dikalikan Vektor Dikalikan Vektor Tadi kita punya Vektor A Jadi, ini adalah Vektor A Dikalikan Maaf Matrix A Dikali Vektor A Nah Nah, tadi kita punya Vektor A Nah, di sini Kita lihat Jika kita punya Matrix Dikalikan Vektor Kita akan Dapatkan Perkalian Skalar Di sini Perkalian Skalar Dengan Vektor Nah, kita lihat Tadi di atas Bahwa Matrix Dikalikan Vektor Produk Akan memenuhi Syarat Linier Transformasi Transformasi Linier Nah, sehingga Kita bisa Simpulkan Di sini Bahwa Perkalian Matrix Atau Produk Matrix Dengan Vektor Akan Selalu Selalu Menjadi Transformasi Linier Selalu Transformasi Linier Menghasilkan Transformasi Linier Kita dapat Tunjukkan Jika kita punya Produk Matrix Atau Transformasi Dari Vektor Ini akan Equivalent Dengan Produk Dari Vektor Terhadap Matrix Tersebut Nah, kita Dapat Sebenarnya Lihat Ini dalam Kehidupan Sehari-hari Jika kita Punya Program Grafik Tiga Dimensi Kita akan Dapatkan Bagaimana Transformasi Dari Program Itu Ke Pengamat Kita Lihat Disini Disini Gambar Yang disini Jika ada Pengamat Disini Bagaimana Transformasi Pengamat Menjadi Ke titik Yang ini Nah, ini Adalah Transformasi Linier Transformasi Vektor Atau Posisi Vektor Terhadap Terhadap Pengamat Nah, jadi Secara Aplikasi Kita dapat Lihat Ini Bahwa Ini adalah Perkalian Matrix Jika Untuk Secara Program Grafik Itu adalah Untuk Untuk Multidimensi Nah, seperti Itu Kita Lihat Untuk Program Prosesor Grafik Kita punya CPU Nah, ini Merupakan Perkalian Matrix Dengan Multidimensi Jadi Jika kita Punya Software Maka Ini Menunjukkan Perkalian Matrix Ya, yang Mungkin Secara Abstract Tadi kita Gambarkan Pada Pengamat Dengan Objek Maka Seperti Itulah Prosesor Grafik Pada CPU Kita Yang Menunjukkan Perkalian Matrix Sehingga Kita Dapatkan Grafik Yang terlihat Pada Komputer Video ini Dipersembahkan Oleh Bandung Studi Club Smart Friend Dan Khan Academy